tarif yang kita pasang harus lebih rendah jadi tinggal berkebalikan aja nah terus kalau habis itu inventory demand by reservation system jadi itu sistem reservasi atau booking terlebih dahulu kalau misalnya kelebihan demand itu memperhatikan sistem prioritas untuk segmen yang paling utama terus kalau yang tidak cukup demand itu klarifikasi bahwa tersedia tempat yang kosong sehingga tidak membutuhkan reservasi itu bisa cara-caranya terus kalau by formalized queen atau antrian formal itu bisa dilakukan ketika kelebihan demand jadi memperhatikan untuk mengesampingkan segmen yang utama mencoba untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada itu salah satu cara-caranya kai jadi kan tergantung kondisi seperti apa yang perusahaan hadapi kita terlalu banyak permintaan apa kita tidak ada permintaan sama sekali kalau tidak ada permintaan sama sekali kan berarti menganggur kan itu bagaimana caranya untuk meningkatkan permintaan oke oke terus habis itu sekarang kita bahas tentang menunggu antrian dan reservasi siapa yang pernah melakukan antrian atau reservasi pasti semua pernah ya ada yang gak suka nantri gak tapi kan paling gak disini kan orang taiwan kan ngantrinya tertib mbak jadi walaupun misalnya panjang juga maksudnya masih oke lah gak kayak kalau di indokan kalau urusan antri masih ambur adung disini kan tertib jadinya nantrinya bisa nyaman iya mbak demi sesuatu yang disukain kan melani kan pasti ada hal-hal tertentu yang kita sampai melani itu biasanya ada kan tergantung sukaan orang-orang masing-masing kan beda mungkin bagi pecinta kuliner ya dia melani mau nantri pajam aja pokoknya bisa makan kan tergantung kesukaan masing-masing individu kok saya lanjutkan ya bisa bisa juga saya lanjutkan ya mbak-mbak jadi ini menunggu antrian dan reservasi jadi antrian sama reservasi itu dilakukan kan pada saat permintaan melebihi penawaran jadi permintaannya banyak banget kapasitasnya gak cukup nah ini bisa ada beberapa cara yaitu meminta pelanggan untuk mengantri atau kuing biasanya berlaku first come first serve itu sudah pasti jadi yang datang dulu akan dilayani terlebih dahulu terus menawarkan kepada pelanggan untuk mendaftar atau booking itu juga bisa kan kadang-kadang kalau mbak-mbak makan di restoran ada tulisannya salah satu meja ada tulisan reserve berarti sudah di booking terlebih dahulu nah ini elemen-elemen sistem queuing populasi konsumen ketika merencanakan sistem antrian manajer operasi harus mengetahui pelanggan mereka nah kan kebijakan sistem antrian kan tergantung masing-masing misalkan perusahaan mereka pakeknya seperti apa kayak di bank itu ada yang sistemnya masih manual jadi disuruh ngantri nguler ada juga yang pake nomor kan macam-macam kan tergantung juga disesuaikan sama kondisi kondisi lokasi banknya sendiri misalnya tempatnya gak terlalu luas kan lebih baik mungkin pake nomor atau misalnya ruang tunggunya gak banyak pendingan ngantri kan bisa jadi kan tergantung sama kondisi masing-masing perusahaan seperti apa disesuaikan nah terus ini ada juga arrival process itu rentang waktu dimana pelanggan datang dibandingkan dengan kapasitas dari proses service sampai pada tingkat dimana pelanggan datang baik secara individu maupun berkelompok membentuk antrian jadi jangan sampai antrian itu terlalu panjang kan bisa 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 bulking nanti kalau bulking itu meninggalkan barisan antrian yang panjang dan memutuskan datang kembali pada waktu yang lain bisa mungkin orang-orang yang gak sabar atau lagi kesusul kan dia akan meninggalkan barisan antrian jadi jangan sampai barisan antrian itu juga terlalu panjang ini gimana caranya biar bisa dilayani dengan cepat misalnya buka dua counter atau gimana kan semakin banyak counter kan otomatis pelayanan yang diberikan kan semakin cepat daripada misalnya kalau di bank cuma ada satu teller dibandingin sama tiga teller yang mana yang lebih cepat kan yang pasti yang lebih banyak tellernya nah disini ada beberapa konfigurasi antrian ada single line single stage itu maksudnya tellernya iya jadi anggapan ini kalau single line single stage itu berarti istilahnya kayak loketnya cuma satu antriannya juga cuma satu jadi single line single stage seperti itu terus kalau single line sequential stage itu misalnya kayak makan di vokabento itu misalnya kita awal kita ambil baginya terus kita pilih pilih lauknya terus habis itu pilih apa pokoknya ada tahapannya tapi ngantrinya tetap satu single line tetap satu satu baris tapi ada beberapa tahap yang harus kita laluin itu single line sequential stage terus kalau parallel line to multiple server itu banyak servernya juga banyak line-nya itu itu parallel line multiple server jadi lebih dari satu teller misalnya ada beberapa teller sama ada beberapa teller sama ada beberapa baris jadi satu teller punya satu baris parallel line itu multiple server terus kalau design native line itu lini-lini yang berbeda dapat didesain untuk kategori-kategori pelanggan yang berbeda jadi misalnya ada kalau di supermarket ada pelanggan yang tidak bawa trolley atau cuman bakkeranjang itu bisa masuk ke kasir sini tapi kalau pelanggan bakkeroli masuk kasir yang satunya lagi jadi itu design line terus kalau single line to multiple server jadi barisnya cuma satu tapi banyak teller tapi nanti kalau sudah waktunya kita kita lihat yang kosong yang mana kayak misalnya beli tiket di main station itu ya kan situ kan kita ngantrinya satu antrian nanti mana loket yang kosong kita masuk ke situ ya kan itu single line to multiple servers terus habis itu kalau take a number ya berarti kita datang ambil nomor nanti kalau sudah waktunya nomornya kita dipanggil kita datang ke tempatnya mbak-mbak pele yang mana mbak-mbak suka jenis santrian yang mana iya saya juga suka yang ambil nomor antrian jadi jelas bisa dilihat juga misalnya antriannya masih jauh kan bisa ditinggal dulu oke saya lanjutkan kita nah ini ada juga reneging di elemen-elemen sisengkuin tadi keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum mencapai akhir antrian karena waktu yang diperlukan lebih lama dengan yang diperkirakan terus customer section pauti itu barisan antrian dilayani berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama akan mendapatkan pelayanan pertama yang datang duluan dilayani duluan kan gak mungkin yang datang terakhir-terakhir dilayani duluan terakhir-terakhir terakhir-terakhir terakhir-terakhir